Pemirsa Intens Investigasi, kabar gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis terhadap sang suami Tegku Rian masih menjadi kabar yang cukup menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, di tengah banyaknya kabar yang berkembang, diduga melandasi alasan dibalik gugatan cerai Ricis, seperti diantaranya tidak disentuh oleh Rian selama 18 bulan. Belakangan ini juga kembali viral, video yang memperlihatkan keluarga besar Tegku Rian tengah bertakziah atau berkunjung ke kediaman Oki Setiana Dewi sempat terungkap viral bagaimana pengakuan dari Paman Tegku Rian yang dalam momen tersebut juga baru bertemu Ricis secara langsung. Sementara itu, di tengah kehebohan kabar dari biduk rumah tangga Ria Ricis dan Tegku Rian, seperti diketahui pula sebelumnya juga santer. Proses drama rumah tangga mereka yang diwarnai hadirnya komika Kemal Palevi yang ikut berkomentar dan mempertanyakan perihal vlog perceraian Ria Ricis dan Tegku Rian part 1, apakah sudah tayang di akun Youtube Ria Ricis? Sempat dianggap jahat oleh Ricis karena dianggap terlalu ikut memasuki ranah pribadinya? Pasca Kemal memberikan klarifikasinya, juga tampak Ricis yang melakukan aksi nyata, yaitu tak lagi mengikuti Kemal di akun media sosialnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Kabar yang berkembang mewarnai gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis. Memang diantaranya bersumber dari Ricis yang dikabarkan tak mendapatkan nafkah batik, alias tak disentuh Rian selama kehamilan hingga kelahiran putri sematawayangnya. Selain itu, sebelum berkembangnya kabar tersebut, lewat unggahan terdahulu Ricis yang diunggahnya di awal April 2023 lalu, memang diketahui Ricis sempat mengunggah perihal 11 daftar penyebab hancurnya sebuah rumah tangga. Yang diantaranya berisikan satu, suami selalu membelah keluarganya di barat di istrinya. Dua, suami selalu mengerat omongan keluarganya. Tiga, berkuas selalu mau terlibat dalam perusahaan rumah tangga. Berkembangnya kabar tersebut pun membuat warganet kembali menguak kembali vlog Oki Setiana Dewi kakak Ria Ricis yang saat itu tengah menerima keluarga pesarian untuk melakukan ta'aruf. Dan di mana di momen tersebut pula, terungkap pengakuan mengejutkan dari Paman Tukurian, perihal sosok dan sikap dari Ricis yang dilihat dari beberapa kali pertemuan. Lantas seperti ini penilaian Paman Tukurian atas sifat asli dari Ria Ricis yang menurutnya sangat berbeda jauh dengan penampilannya saat di vlog. Di tengah permasalahan biduk rumah tangga Ricis dan sang suami Tukurian, sebelumnya warganet juga sempat dibuat terkaget-kaget dengan pengakuan Ricis beberapa waktu silap. Di mana ada salah satu warganet yang berkomentar kalau Rian sangat menyayangi Ria Ricis. Namun Ricis membantahnya dengan kalimat di luar dugaan dengan menuliskan, kalau saya menurut sejak hamil dan mahiran aku udah diangguri. Disertai dengan memasang emoji tertawa. Lalu seperti apa pula respon Ricis yang ditemui awak media usai mengisi sebuah acara kemarin? Benarkah Ricis merasa tidak terima sang suami membantah hal yang menurut kabar dirasakannya selama 18 bulan tersebut? Di tengah permasalahan biduk rumah tangga Ricis dan sang suami Tukurian, sebelumnya juga santer nama dokter yang juga dikabarkan merupakan mantan cem-ceman Ricis beberapa tahun silam sebelum bertemu dengan sosok Tukurian. Dokter Aditya Pratama bertemu Ricis saat sama-sama menjadi bridesmaid dan groomsman dalam pesta pernikahan Sarah Kiel beberapa waktu lalu. Lantas bagaimana dokter Aditya menanggapi perjodohan ala warganet tersebut? Seperti apa pula dokter Aditya menjelaskan hubungan di antara mereka? Ini bukan, kan 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 beri apa, caption-nya gitu tuh, caption-nya tuh ya kan? Waktu-nya pasti tanggalan sama manuta sendiri. Itu enggak, biasa berita kan suka di bumbu-bumbu manis nih kalian juga jangan di bumbu-bumbu lagi hari ini, nanti akan keluar lagi berita baru, nanti aku yang dihujat. Jadi aku sama Ricis ya, sahabatan aja teman, saling support. Kalau misalnya ada masalah, ya kita saling dengerin. Ricis pendengar yang baik, dia sosok yang mandiri, wah hebat lah pokoknya. Jangan suka bikin mulai nih, jalan bareng Namanya Bridesmaid Ketemu, jadi Kemarin itu kan Oke, jadi kemarin itu kan Rekanku, Sarah Nikah Dan aku juga gak expect ternyata Regis disitu sebagai Bridesmaidnya dan aku sebagai Bridesmaidnya Terus udah lama, memang beberapa waktu gak ketemu sama dia Ya udah, layaknya sahabat Karena kebetulan aku sama Regis itu Dari tahun 2016 17, berarti hampir 8 tahun Yang masih berteman baik Sebelumnya juga heboh Regis Yang terlibat aksi saling tegang Dengan komika Kemal Palevi Seperti apa Regis menanggapi Hal ini? Pasca Kemal memberikan klarifikasinya Juga tampak Regis yang melakukan Aksi nyata, yaitu Tak lagi mengikuti Kemal Palevi Di akun media sosialnya Jangan lupa Saksikan Intens Di investigasi yang tayang Satu hari lima kali Wow, keren banget Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Pokoknya keren banget buat Intens Melanjutkan permasalahan Biduk rumah tangga Ria Regis Dan sang suami Tekurian Pasca komika Kemal Palevi Melakukan klarifikasi Dengan membuat video yang diunggahnya Di media sosial Regis yang sebelumnya sempat menyampaikan Tentu dengan Kemal yang dianggap jahat Hingga tak memiliki empati Kalau hidup kalian bahagia Alhamdulillah Semoga ini tidak terjadi di kalian Amin Makasih Kemal Bagus selalu Orang kok jahat-jahat banget Padahal pernah diinggif Follow-followan Hehehe Meskipun begitu Pasca ditelisik lebih jauh Regis dalam akun media sosialnya Rupanya melakukan aksi nyata Yaitu tak lagi mengikuti Kemal Kemal melalui klarifikasinya di media sosial Memang menjelaskan alasan yang melakukan hal yang dianggap sebagai Kemal juga beranggapan meski pernyataan yang dibuatnya tak lantas dapat menghentikan banyaknya komentar miring yang dialamatkan kepadanya Ia tetap berharap bisa banyak yang menerima alasannya membuat cuitan tersebut Kenapa gue bilang kayak gitu Karena kita sama-sama tau dan ini fakta Cuma Ria Ricis Gak tau deh Mungkin cuma Ria Ricis mungkin Tapi ini fakta Ria Ricis itu Behaviornya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke Youtube Ke sosial media Nikah, pacaran, ijab kobur, akikah, suaminya masuk ke rumah sakit, masuk IGD Jadi bokapnya Soal bokapnya Ya kita sama-sama tau lah gitu Semuanya honeymoon dia upload semua Bahkan ziarah kubur Ziarah kubur dia upload berpart-part Ziarah kubur loh Enggak gue tanya deh Siapa dari kalian yang ziarah kubur Kepikiran bikin konten gitu Ziarah kubur Kita mah kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja udah Tapi ini bisa loh kayak Eh hari ini kita mau ziarah kubur loh Oh iya gitu ya Ya bawa kamera ya Kita ngonten disana Ada orang begitu kepikiran begitu Gak ada Ya cuma dia recis doang udah itu Jadi ya patokan gue ya Oh recis tuh konten limitnya udah segitu loh Sampai kayak ziarah kubur aja udah dipontenin apa segala macem Itu tuh limitnya udah segitu gitu Makanya gue berani nanyain itu Dan itu pertanyaan kan Itu pertanyaan Bukan statement Bukan Gak ada unsur bercanda Dan itu pertanyaan Kalau ada Ya gue mau nonton Siapa tau itu jadi pembelajaran gue Supaya itu gak tertimpa di rumah tangga gue Oh mungkin disitu ada video soal Oh perjalanan ternyata Ternyata ribut biaya berapa segala macem Mungkin di vlog itu Jadi edukasi gitu Jadi edukatif Makanya gue mau nonton Tapi kalau gak ada yaudah gitu Sementara itu Sementara itu di tengah permasalahan biduk rumah tangganya Tim Intense Investigasi juga meminta ahli tarot Untuk meramalkan peruntungan nasib dan karir recis Jika kelak dan jadi bercerai dari tekurian Seperti apa penerawangan ahli tarot? Halo saya King Sebul Jamil Jangan lupa saksikan Intense Dari Senin sampai Sabtu Satu hari ada lima kali tayang loh Jangan lupa di subscribe ya Hanya Intense Investigasi Seperti diketahui sebelumnya Pasca gugatan perceraian yang dilayangkan Ria Ricis Senin 19 Februari 2024 mendatang Akan menjadi agenda perdana proses mediasi Antara pasangan yang menikah pada 12 November 2021 Lalu tersebut Lantas seperti apa ahli tarot menjelaskan alasan dibalik Ria Ricis Yang menggugat cerai sang suami? Bagaimana pula penerawangan ahli tarot mengenai peruntungan Ricis jika bercerai? Benarkah jika bercerai karir Ricis akan semakin menanjak? Komunikasi mereka itu kurang lancar begitu Jadi kadang-kadang keinginan Ria Ricis apa? Keinginan suaminya apa? Dan si suaminya ini kurang peka Kurang peka dalam segala hal sih sebenarnya ya Kayak misalnya Ria Ricis itu orang itu pengen selalu diperhatikan gitu Dan itu wajar ya namanya juga ke teman pasangan gitu Sementara suaminya lebih kayak asik dengan dunianya gitu loh Kayak yang kurang begitu memperhatikan istri gitu Jadi Ria Ricis ngerasa kayak Ngapain gue nikah tapi kok kayak hidup sendiri gitu Ya ngapain sih? Mendingan kalau kayak gitu Mendingan ayah hidup sendiri Nggak usah punya laki gitu Ria Ricis memutuskan untuk ya sudah lah bisa aja gitu Sebenarnya dari kedua belah pihak juga sedih sih sebenarnya ya Kayak dari keluarganya Ria Ricis juga Kayak kakak-kakaknya juga kan sebenarnya udah menasehati gitu Kalau bisa janganlah jangan sampai cerai gitu Tapi kembali lagi mereka berpikir kan yang menjalani kan Ria Ricis Jadi ya sudah lah Ria Ricis kan udah dewasa Jadi semua diserahkan ke Ria Ricis aja gitu Walaupun sebenarnya dari kedua belah pihak gitu Dari keluarga Ria Ricis dari keluarga tempur yang juga sebenarnya sedih sih Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intens Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore Tentunya hanya di YouTube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share Dan juga komen channel Intens Investigasi Terima kasih sudah menonton!